Intro Bayangkan energi kamu di pulpen itu Bayangkan kamu jatuhkan pulpen Bayangkan energi kamu ada di dalam pulpen Lihat mulai bergetar Dari tiga pulpen ini hanya satu yang bergetar Harus mikirin happy thoughts Which is susah kalau buat aku Jadi mikirnya yaudah deh yang dulu-dulu aja diingetin Have fun gimana dan lain-lain Akhirnya Fokus Eksperimen kedua ya Siap ya Oke Happy atau lagi yang lebih happy Sudah Oh my god Oh sumpah Sumpah sih ini sih Nah sekarang susah ya Pikirin yang set thought gitu Pikiran bikin kamu sedih gitu Oke Fokusin ke targetnya Bisa di pulpen pertama, kedua atau ketiga Siap ya Oke Pikirin tanganku Lihat targetnya That powerful I think Siap yang meninggal Orang terdekat kamu ya Meninggal Belum lama ya kejadiannya Udah lama sih Tapi kamu merasa seperti belum lama kejadiannya Ya Masih hubungan darah ya sama orang ini Betul ya Kamu bercampur gak terima Belum ikhlas Padahal udah lumayan lama kejadiannya Tapi masih ada perasaan kamu gak terima gitu Atas kejadian ini Karena orang terdekat buat kamu ya Betul ya Yang sering kamu lakukan Bahkan di tengah malam Saat melihat fotonya Kamu juga sering menangis sendiri Ada bau tertentu yang berasosiasi dengan orang ini ya Kamu punya bajunya Atau bagian peninggalan orang ini ya Yang sering kamu cium Kamu peluk Seperti bentuk peninggalan ada ya Yang sering kamu Iya Betul ya Betul ya Orang terdekat dalam hidup kamu ya Bahkan ini rahasia yang Bahkan orang lain gak mungkin tahu ya Kamu Jarang ya Tapi saya dapetin nama Sonia 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 Mama kamu ya Betul ya Beliru Betul ya Iya Satu-satunya cara untuk mengikhlaskan ini semua Semua awal pasti ada akhir Dan kematian selalu tersenyum kepada kita Kita gak punya pilihan kecuali tersenyum kembali pada kematian itu Bagaimana caranya eksperimen tadi dapat berhasil? Psychokinesis adalah kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran semata-mata Sebuah objek bisa berubah benda maupun tubuh dimanipulasi tanpa menggunakan sentuhan fisik Ada dua jenis psikokinesis Yaitu psikokinesis makro dan psikokinesis mikro Psikokinesis makro adalah fenomena di saat kejadiannya bisa diamati secara langsung Seperti di saat saya dan Anne berfokus untuk menjatuhkan spidol tadi Sedangkan psikokinesis mikro kejadiannya tidak bisa diamati secara langsung Ini di saat saya membuat Anne kembali menangis hanya dengan men-trigger memorinya Dan di saat memori Anne tentang kesedihan ini muncul Di saat inilah saya merasakan dan menerima informasi mengenai apa memori yang dipikirkannya Dan siapa orang yang dipikirkannya Dan di saat memori ini cukup kuat Maka pikiran Anne akhirnya dapat memecahkan gelas tersebut hanya dengan berfokus pada memorinya Untuk mas Romi Mas Romi ada buka les gak? Aku pengen nyoba dong Aku pengen belajar banget pengen 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 banget Thank you thank you so much mas Romi thank you for today Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton